Selamat siang rekan-rekan, sahabatanku dimanapun Anda berada di Kabupaten Kebumen dan sekitarnya yang bisa terjangkau oleh komunitas kami, BBBD dan rekan-rekan relawan dan semua stakeholder dalam penanganan bencana. Seperti yang diketahui, sejak kemarin cuaca ekstrim masih melanda di Kebumen dan untuk dampak bencana sudah mulai berkembang dari informasi yang kemarin. Saat ini data yang terhimpun di BBBD Kabupaten Kebumen untuk cuaca ekstrim kejadian bencana berdampak di 16 titik 11 kecamatan 15 desa. Sedangkan tanah longsor di 7 titik 4 kecamatan 6 desa dan banjir di 3 titik di 2 kecamatan di 3 desa. Cuaca ekstrim ini didominasi masih berdampak di pohon tumbang yang beberapa lokasi terdampak karena hujan deras seperti yang kita ketahui bersama sejak kemarin sampai siang hari terus berlangsung. Alhamdulillah siang ini cuaca di Kabupaten Kebumen dari pagi cuaca nasihat cerah seperti yang kita ketahui di BBBD sedang ada kunjungan dari bibit-bibit penanggulangan bencana yaitu dari teman-teman, dari adik-adik TK mereka belajar apa sih bencana dan bagaimana cara menanggulingannya dengan kapasitas sebagai anak TK. Untuk kegiatan BBBD Kabupaten Kebumen hari ini masih menyalurkan logistik kerja bakti dan menyalurkan beberapa material untuk penanganan dampak bencana ini. Saat ini untuk beberapa kejadian sudah bisa ditanggulangi dan sudah mulai clear dalam pelaksanaan penanggulangannya. Sudah mulai ada jalan yang tertutup longsor seperti di Kebumen Banjarnegara tepatnya di Desa Giriterto sudah mulai bisa diakses. Kemudian pohon tumbang yang menimpa rumah sebagian besar sudah ditangani oleh warga beserta TNI, Polri, Relawan dan rekan-rekan komunitas lainnya. Terima kasih dan tetap kami ingatkan selalu waspada karena cuaca ekstrim ini akan masih berlangsung beberapa hari ke depan dan semoga hujan ini membawa berkah dan bukan musibah. Terima kasih untuk rekan-rekan sahabat tangguh. Salam kemenerian, salam tangguh, siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.